Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di edukasi berbagi kali ini kami akan mencoba mencapai contoh tentang percakapan coaching ya coaching dalam bentuk percakapan dimana kami menggunakan model tirta untuk menerapkannya dalam model ini terdiri dari tujuan identifikasi masalah rencana aksi serta tanggung jawab tadi dari mana nih dari kampus atau dari rumah dari mana dari kampus berapa menit dari kampus ke sini 25 lumayan juga ya, tapi tidak begitu jauh dimana kampus ya di kolik jurusan apa berapa sekarang semester 2 ini mungkin semesta 3 ini tadi dari dari kampus ke sini ikut jalur yang mana kota-kota atau yang agak masuk yang di tengah itu lewat sigar bencang kalau menurut Mbak Siva itu dari kota-kota ke sini atau dari sigar bencang ke sini itu lebih dekat mana ya lebih dekat lewat sigar bencang lebih dekat lewat sigar bencang bisa diceritakan kondisi di sigar bencang kenapa di sini iya karena selainnya seperti tempat itu naik di sini naik ada kesulitan enggak selama perjalanan dari sigar bencang ke sini sangat mengganggu kalau itu misalkan Mbak Siva pergi berangkat dengan waktunya kerepek gitu ya ke sana di jam-jam kuliah pagi jamnya kuliah selalu pagi siang kalau dari sini siang sampai sana jam berapa selesai kuliah maksudnya jam 9 malam ya dari kampus ya sampai rumah ya jam berapa langsung pulang atau biasanya ada pekerjaan bersama dengan teman-teman di kampus sampai malam berarti ya capek enggak itu sampai rumah capek kalau pas capek itu langsung pengen tidur gitu atau masih bertahan menonton apa atau belajar atau gimana ada kendala untuk bisa bangun pagi dengan fresh padahal pulangnya laut malam gitu ya ada kendala enggak tidur terlalu malam ya sehingga badannya tidak enak kalau pagi itu dibangun ke mamanya atau bangun sendiri bangun sendiri dengan kondisi badan yang tidak enak kalau mbak Siva ingin ke kampus dengan kondisi badan yang tidak enak dibagi harinya tentunya kan sangat pengganggu ya itu kira-kira yang mbak Siva lakukan supaya badan fresh itu apa jadi fresh sarapan sarapan terus apa lagi terus nanti baru siangnya berangkat karena siang sampai malam jam berapa tadi 12 ya berarti mbak Siva sudah bisa mengatasi kecapean tadi dengan cara mengatur apa tadi jam tidur ya mengatur jam tidur dan juga mengatur jam apa tadi jam belajar dengan teman-teman ya jadi masalah tentang capek sudah tidak ada sudah teratasi dan yang menentukan bangun pagi tadi kan sendiri ya berarti mbak Siva sudah punya tanggung jawab sendiri terhadap diri sendiri untuk rela apa disiplin dalam bangun paki maupun siap untuk ke kampus sesuai dengan artinya pernah terlambat atau tidak sampai di kampus belum pernah terlambat ya artinya mbak Siva sudah bisa mengatur dirinya sendiri meskipun tadi semula capek kemudian waktu lumunya tidur juga terlalu larut malam bisa mengatasi nah itu tadi adalah cara mbak Siva mengorganisasi schedule sendiri kehidupan sendiri sehingga bisa memecahkan masalah dan bertanggung jawab atas keputusannya yaitu tanggung jawab untuk bangun pagi dan ke kampus tempat pagi terima kasih mbak Siva atas waktunya baik teman edukasi berbagi itu tadi adalah contoh sederhana tentang coaching dengan menggunakan tirta jadi tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati